Oh ini sih kalau menurut saya ya, buat teman-teman yang baru aja pengen terjun ke dunia trading Kalau menurut saya ini adalah platform yang mungkin sangat mudah Halo guys, balik lagi di Youtubenya Trisius Apeji Kali ini dengan saya Tantri Dan saya Fernanda Kali ini kita bakalan kenalin sesuatu ya Mungkin teman-teman yang udah lama disini atau yang baru aja masuk ke Youtubenya kita Pasti teman-teman belum pernah lihat kita ya Mungkin belum melihatnya itu di kelas Mungkin di Signal juga ya Nah kali ini kita perdana muncul ya Nah jadi gini teman-teman Kali ini gue nemuin platform bagus ya Kita nemuin platform bagus teman-teman ya Ini platform bisa terbilang gak baru-baru banget sih ya Tapi kalau kita lihat-lihat platform ini oke juga ya Mungkin teman-teman yang bertanya nih, platform apa nih? Ya pasti pada penasaran ya Ini sebenernya platform apa sih? Jadi platform ini adalah platform MoonXBT teman-teman ya Nah disini juga buat teman-teman yang baru aja terjun ke dunia trading Atau dunia crypto teman-teman ya Khususnya futures ya Teman-teman ini sebenernya platformnya oke banget Buat teman-teman yang baru aja masuk Betul Karena saya bisa bilang penggunaannya itu cukup mudah ya Kemarin saya udah sempet pake juga sedikit dengan Google Penanda ya Penggunaannya itu gak sulit teman-teman ya Oke teman-teman langsung aja kita lihat nih platformnya ya Kayaknya gimana Google Penanda? Wah ini sih kalau menurut saya ya Buat teman-teman yang baru aja pengen terjun ke dunia trading Kalau menurut saya ini adalah platform yang mungkin sangat mudah Karena apa? Yang pertama dari tampilannya aja itu udah sangat simple sekali ya Tampilannya bener-bener terlihat sangat mudah digunakan ya dari tampilannya aja Nah ini kalau buat teman-teman yang mungkin ragu gitu ya Kayaknya saya belum bisa trading gitu Jangan khawatir disini kita bisa coba demonya dulu Jadi ada demonya mungkin platform-platform lain itu gak menyediakan demo teman-teman Tapi disini saya baru lihat nih ada platform crypto yang menyediakan akun demo teman-teman ya Kita langsung kita turun lagi ke bawah yang buat Tantri ya Nah disini mungkin ada beberapa ilustrasi dari pergerakan harga Pergerakan harga ya dari open market Ya di jam tutupnya ya dari jam tutupnya ke opennya itu Sampai saat ini itu udah plus berapa persen dan udah minus berapa persen ya Sekarang kita coba lagi ini mungkin pengenalan kali ya Iya pengenalannya ya pengenalan dari platform tersebut ya Ternyata platform ini gak cuman tersedia di website aja Ya tapi tersedia juga di Appstore dan Google Play Jadi buat teman-teman disini yang tradingnya pakai handphone Teman-teman bisa download platform ini di handphone teman-teman ya Oke wah canggih lagi juga ya dari sini ada barcode downloadnya juga ya Jadi tinggal kita scan ya Langsung ke daun-daun Oke kalau gitu langsung aja kita lihat marketnya ya Kita lihat marketnya ya Kira-kira tampilannya kayak gimana ya Wah sebentar dulu nih Bro Fernanda Apa nih Coba kita lihat Kalau tadi ada standar, multiple chart, dan demo Wah ini apa bedanya kira-kira Kita review satu-satu kali ya Untuk yang standar Nah ini yang standarnya nih ya Kalau teman-teman belum login Atau misalnya teman-teman belum sign up Teman-teman kalau mau trading Nyobain akunnya, akun demonya Itu harus sign up dulu teman-teman ya Harus teman-teman daftar dulu Nah kalau kita lihat kurang lebih ini Hampir seperti platform-platform pada umumnya ya Nah cuman disini yang saya sayangkan itu sebenarnya Masih di bagian fontnya Bagian fontnya ya Ya kalau saya lihat disini hampir seperti font Times New Roman ya Yang mungkin nanti untuk platformnya kalau nonton video ini Itu bisa di edit agar lebih bagus lagi ya Oke Kalau untuk marketnya gimana nih? Nah kalau untuk marketnya ada banyak nih Bisa di scroll ke bawah aja Wah cukup banyak ya? Banyak nih Oke Dilihat-lihat juga kalau disini market-marketnya itu yang Umumnya orang-orang mainin ya Contohnya nih BTC Nah ini yang tadi di awal saya bilang buat antri Kenapa platform ini sangat cocok Buat teman-teman yang baru mau trading ke dunia trading Karena disini yang pertama Untuk marketnya teman-teman semuanya bisa tinggal Pencet-pencet aja Langsung terganti ya? Betul Langsung terganti Ataupun teman-teman pakai pending order Teman-teman bisa lihat di pending ya Oke kalau kita lihat juga disini ada apa lagi nih ya? Ada copy trading Ada copy trading Ada copy trading Yang paling populer berarti ya? Ya ini lagi populer banget teman-teman ya Copy trading Di dunia cryptocurrency ini copy trading ini sebenernya gak semua platform ada ya Cuman sebelum-sebelumnya saya juga udah pernah lihat Ada beberapa platform itu yang menyediakan copy trading Nah kali ini MunexBT ini juga menyediakan copy trading teman-teman ya Jadi kita misalnya Sibuk gitu Males atau sibuk ya Males atau sibuk ya Males trading Sibuk Kita tinggal ngikutin orang aja teman-teman ya Wah ini memudahkan banget ya untuk trader-trader disana ya Nah mungkin disini ada satu pertanyaan nih Bro Tantri Buat orang awam biasanya kan masih belum tahu tuh Apa itu yang namanya copy trading? Mungkin bisa jelasin sedikit kali ya Jadi buat teman-teman yang belum tahu Apa sih itu copy trading? Jadi copy trading ini adalah Kita itu trading Tapi kita mengikuti open posisinya orang lain Misalnya contoh Saya gak mau trading ya Bukan saya gak mau trading Sibuk Saya sibuk Gak ada waktu Tapi saya mau trading Nah Bro Fernanda ini trading teman-teman ya Saya sibuk nih Saya tinggal ngikutin dia aja Dengan cara nanti kita follow akunnya Bro Fernanda Nanti ketika Bro Fernanda open posisi Di akun saya juga ikut open gitu ya Bro ya Jadi kurang lebih untuk copy trading seperti itu ya Oke Coba kita inti tadi di bagian tradenya ya Ada multiple charts Kita coba Wah Luar chartnya 4 ya Luar chartnya 4 ya Jadi bisa lebih enak nih ya Mantau marketnya bisa lebih banyak ya Bro ya Ya bisa lebih banyak nih Coba cara gantinya kiri kiri gimana nih Oh ini ya Standar ya betul ya tinggal Nah Oke teman-teman Jadi tadi di fitur multi chart ini ya Multiple charts ya Multiple charts Ini kita bisa melihat 4 market yang berbeda Ya 4 market yang berbeda Dan disini juga Kita bisa analisa 4 market yang berbeda langsung ya Coba kita contohin sedikit nih Misalnya Coba kotak-kotak ya Wah bisa bro Bisa bro ya Bisa Gampang juga ini platformnya Nah kelebihannya yang satu lagi nih Kita bisa eksekusi Kita bisa eksekusi ya Kita bisa eksekusi market 4 market yang berbeda Secara Bersama-sama Ya Disini ada Buat posisi buy Dan disini juga ada Store sale Wah Keren juga ya ini ya Lalu kita masuk ke demo coba Kita coba masuk ke demo Wah Demonya harus daftar dulu juga ya Seperti Oke Kalau kita lihatnya sebenarnya tampilannya ini Masih mirip-mirip dengan Platform-platform Pada umumnya gitu ya Iya Dan juga platform-platform pada umumnya ini Sebenarnya ngambil chartnya juga Base on credit view ya Betul Oke Semuanya Masih sama Bisa digedein gak nih ya Oh Oke bisa Bisa digedein ya Tidak lebih Lebih lebar ya Oke coba kita geser-geser Bisa gak nih Wah Oke oke banget nih Mungkin penambahan indikator coba bro Bisa gak nih Coba penambahan indikator Kita tambahin disini ya Nah Coba kita main apa nih Stochastic kali ya Stochastic RSI Oh bisa Oke Bisa ya Jadi teman-teman Disini kita bisa nambahin indikator juga ya Hampir kayak Platform-platform lainnya Tapi disini kelebihannya Tanda copy trading Seperti yang kita bilang tadi Oke Kita lihat-lihat lagi ya Loss all Ada tombol close all ya Buat nutup semua posisi yang sedang berjalan ya Iya Jadi kita gak perlu mencet satu-satu ya Betul Kita gak perlu mencet satu Kita bisa tutup semuanya langsung ya Wah Hebat banget deh platformnya Nah Ada berbagai bahasa juga nih ya Coba Coba Kita ganti ke bahasa Indonesia Oke Bisa pakai bahasa Indonesia ya Oke Bagus Bagus ya Bagus juga nih Manfaat pengguna bendaikan BTC Oke Wah Ada affiliate juga nih Ada affiliate-nya Ini ya Kita bisa jadi affiliation Keren Bisa dibilang Seperti ini keren Keren betul Oke Teman-teman disini ada Favorit juga ya Oke Berarti harus masuk dulu ya Si register dulu berarti ya Terus register dulu ya Jadi nanti kalau udah dibintangin Bisa masuk ke Favorit Jadi market pilihan kita ya Oke Untuk bisa dibilang Platformnya Cukup bagus ya Oke Jadi kurang lebih Seperti ini ya Buat teman-teman yang baru aja Terjun ke Junior trading Khususnya cryptocurrency Ini bisa banget teman-teman pakai ya Untuk platform Mulun XBT ini Mudah digunakan Dan kurang lebih Hampir seperti platform lainnya Dan yang lebih Enaknya lagi ya Dan yang lebih enaknya lagi Yang memudahkan teman-teman itu adalah Copy trade-nya Copy trade-nya Copy trade-nya ini memudahkan teman-teman Untuk teman-teman yang sibuk Atau teman-teman sulit Untuk menganalisa teman-teman Bisa follow Trader-trader lain Yang menurut teman-teman Trader-tradernya bagus Dan pastinya Disini ada banyak Trader-trader yang Mudah jago-jago ya Betul Jadi teman-teman bisa lihat Akurasinya itu nanti Di fitur copy trading-nya teman-teman Oke Oke teman-teman Mungkin cukup video review kali ini Buat teman-teman yang baru Mampir di channel Trisul Strategy ini Teman-teman bisa hit tombol subscribe-nya Dan jika menurut teman-teman video ini bermanfaat Teman-teman bisa tekan tombol like-nya Dan jika video ini kurang bermanfaat Atau tidak bermanfaat sama sekali Teman-teman bisa tekan tombol dislike Dan jangan lupa Nyalakan lonceng notifikasi Jika kita keluarin video baru Teman-teman bisa langsung nonton video terbaru kita Ya Saya Tantri Saya Fernanda Salam Cua